Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di renungan rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita roh kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapak Surgawi, oleh karya roh kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hatimu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita hari ini. Terambil dari Masmur 95 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian masmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Masmur 95 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Inti dari ayat emas renungan kita adalah Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Menemukan ciptaan Allah Ditulis oleh Kirsten Holmberg Mari kita mulai kisah inspiratif Krubera Foroja Yang terletak di negara Georgia Di kawasan perbatasan Eropa dan Asia Merupakan salah satu gua paling dalam yang pernah dijelajahi manusia Sebuah regu penjelajah sudah pernah memasuki bagian tergelap Dan menakutkan dari gua yang sebagian besar memanjang secara vertikal itu Hingga mencapai kedalaman 2.197 meter Masih ada gua-gua serupa Sekitar 400 buah banyaknya Yang terdapat di bagian lain dari negara tersebut Dan di belahan bumi lainnya Semakin banyak gua yang ditemukan Dan rekor kedalaman gua pun terus diperbarui Misteri-misteri yang terdapat di alam ciptaan Masih terus terungkap Sehingga kita dapat semakin memahami semesta tempat kita berada Kita pun dibuat semakin kagum pada kreativitas karya tangan Allah Yang tiada taraf di bumi yang Allah mau kita pelihara ini Pemasmur mengajak kita semua untuk menyanyi Dan bersorak-sorai Kepada Allah karena kebesarannya Menyambut peringatan hari bumi besok Marilah kita merenungkan karya ciptaan Allah yang luar biasa Seluruh isinya baik yang telah kita temukan Maupun yang belum memberikan alasan bagi kita untuk sujud menyembahnya Allah tidak hanya mengetahui seluk beluk alam ciptaannya yang teramat luas Dia juga mengetahui relung hati kita yang terdalam Seperti gua-gua di Georgia Kita juga akan menjalani masa-masa yang gelap Bahkan menakutkan dalam kehidupan ini Namun, kita tahu bahwa Allah tetap mengendalikan masa-masa tersebut Dengan tangannya yang lembut dan berkuasa Karena, menurut ucapan Sang Pemasmur Kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya Amin Marilah kita renungkan di dalam hati kita Bagaimana Allah menuntun Anda melewati kegelapan di masa lalu Dalam hal apa Allah meminta Anda untuk mempercayainya sekarang? Hal ini patut kamu ketahui Bersama dengan Masmur 47, 93, dan 96-99 Masmur 95 dikenal sebagai Masmur Penahbisan atau Masmur Kerajaan itu Karena Masmur tersebut menggunakan gambaran seorang raja Untuk menunjukkan kekuasaan Allah yang berdaulat atas seluruh ciptaan dan sejarah Masmur 95 ayat 3 menyerukan Tuhan adalah Allah yang besar Dan Raja yang besar mengatasi segala Allah Masmur ini dengan mudah diuraikan menjadi dua bagian Seruan untuk menyembah Allah sebagai pencipta dan raja Dan peringatan untuk tidak menolak Allah sebagai raja Bangsa Israel memandang para pemimpin mereka sebagai gembala Lihat Yeheskiel 34 ayat 1-2 Zaharia 10 ayat 3 Mereka juga menganggap Allah sebagai pemimpin nasional mereka Menyebut dia Gembala Israel Masmur 80 ayat 2 Yang menyuruh umatnya berangkat seperti domba-domba Memimpin mereka seperti kawanan hewan di Padanggurun Di Masmur 95 ini Umatnya menyembah dengan penuh hormat Dialah Allah kita Dan kitalah umat gembalaannya Dan kawanan domba tuntunan tangannya Doa saya menyertai saudara sekalian Marilah kita menyampaikan doa syafaat Allah pencipta kami Tolonglah aku untuk mempercayai pemeliharaanmu atas diriku Bahkan di tempat tergelap sekalipun Amin Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan Terima kasih telah menonton! Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini Semoga menjadi berkat dalam hidup kita Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini Marilah kita berdoa Selamat pagi Bapak Malam hari telah berganti pagi Kehidupan baru telah engkau berikan kembali bagi kami Bapak surgawi Tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain Supaya aku dapat membagikan apa yang telah engkau berikan kepadaku Pada saat aku membutuhkan Berilah aku keyakinan Bahwa engkau akan mencukupkanku Melalui orang-orang yang mengasihimu Bukan karena kami pantas atau layak Namun karena kasih karuniamu kami boleh ada Sebagaimana kami ada di pagi hari ini Terima kasih Tuhan Atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak dihadapanmu Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tanganmu Biarkanlah kami bisa memuliakanmu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan Amin Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua Bahwa tuntunan dari roh kudus Akan selalu memberi jalan keluar Bagi setiap permasalahan hidup kita Dan memberi kedamaian di hati kita Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini Amin Shalom Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya 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 Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya